Cincin Maut Jilid 12 Inilah ilmu pedang Tian yang kiam hoat sejak jago pedang buta bokchi munculkan diri, sepasang mata bokchi yang mengawasi terus wajahnya tanpa berkedip. Sebuah raut wajah yang amat samar tapi sangat dikenal muncul di depan matanya, namun ia tak berani memastikan apakah orang inilah adiknya bokchi atau bukan. Jago pedang buta yang mendengar perkataan itu segera berpaling, kemudian tegurnya, siapa yang mengenali ilmu ini sebagai ilmu pedang Tian yang kiam hoat aku adalah bokchi yang siapakah kau buru-buru perempuan tua itu berseru. Jago pedang buta bokchi segera mengendorkan pedang kayunya, menyusul kemudian seluruh tubuhnya gemetar keras, dia nampak agak tertegun, seakan-akan tidak percaya dengan pendengaran sendiri. Toa ciku sudah mati, aku adalah bokchi teriaknya kemudian keras-keras. Oh oh oh! Bokchi! Bokchi titik! Boksi yauh yang bergumam dengan suara gemetar, setelah mengulangi nama si jago pedang buta beberapa kali, air matanya jatuh percucuran dengan amat terharunya dia berseru lebih lanjut, oh 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 titik kau adalah adikku dengan cepat jago pedang buta bokchi menggelengkan kepalanya berulang kali. Sepasang mataku telah buta, aku tidak tahu apakah kau adalah enciku atau bukan, seandainya kau benar-benar adalah enciku yang sudah mati. Harap serahkan pedang mah bokiemu kepadaku, aku akan segera mengetahui siapa gerangan dirimu. Boksi yauh yang melirik sekejap ke arah imcu kemudian serunya, serahkan kepada dia terpaksa imcu mengangkat bantal di atas pembaringan boksi yauh yang dan mengeluarkan sebilah pedang kayu yang berwarna hitam. Bentaknya kemudian, sambutlah bayangan pedang berkelebat lewat, bagaikan serentetan kahaya hitam langsung meluncur ke arah jago pedang buta. Aku memerlukan benda itu tiba-tiba lenghong ya membentak dengan suara rendah dan dalam. Tubuhnya turut bergerak maju ke depan, telapak tangan kirinya diayunkan ke tengah udara melepaskan sebuah pukulan, sementara serangan telapak tangan dari tangan kanannya berubah menjadi ilmu jari yang secepat kilat mencengkeram pedang kayu tersebut. HMMM tanda seru Tidak akan segampang ini seru pedang buta boksi sambil tiba menyingkir ke sampingnya, pedang kayu berada di tangannya digetarkan ke tengah udara, dengan menciptakan sekrentetan cahaya tajam yang amat menyilaukan metu, tiba-tiba saja dia menusuk dada lenghong ya, serangan tersebut selain tajam juga amat luar biasa. Baru saja jari tangan lenghong ya hendak menyambar pedang kayu belum sedang melintas di tengah udara, tahu-tahu ujung pedang jago pedang buta boksi telah menusuk tiba. Dia menjadi amat terperanjat tak pernah disangka olehnya kalau si jago pedang buta boksi memiliki tenaga dalam yang begitu sempurnanya sehingga gerangan yang dilancarkan tertuju ke atas jalan darah pentingnya. Berada dalam keadaan seperti ini, terpaksa dia harus berkelit ke samping untuk menghindarkan diri dari ancaman yang mematikan itu, tapi pedang kayu hitam tersebut tahu-tahu sudah jatuh ke tangan jago pedang buta boksi. Kenyataan ini membuat hatinya merasa sangat terperanjat pelbagai ingatan berkecamuk di dalam benaknya. Sungguh takku sangka seorang buta sudah berhasil memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna, hingga kepandaian membunuh orang kedasyatan yang merupakan ilmu pedang tingkat tinggi pun berhasil dikuasai olehnya, jikalau aku harus bertarung satu lawan satu dengannya menang kalah sudah pasti baru bisa ditentukan 200 gebrakan kemudian. Tapi kejadian ini sungguh lewat memalukan sekali dengan wajah serius ditatapnya wajah si jago pedang buta lekat-lekat. Dia menyaksikan boksi sedang merabat pedang kayu hitam itu tiada hentinya, sementara mimik wajahnya yang dingin menyeramkan itu mengalami pelbagai macam perubahan. Leng Hong yang membentak keras, dia segera mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan yang menghadap isyat, teriaknya, kau si buta sialan, sambutlan dulu sebuah pukulanku ini. Angin pukulan yang menderu-deru bagaikan selapis dinding hawa secara bergelombang meluncur tiba dengan hebatnya dan menerjang tubuh jago pedang buta boksi. Jago pedang buta boksi segera melompat ke tengah udara, sepasang pedang kayunya digetarkan ke tengah-tengah udara, begitu lolos dari seragapan angin pukulan lawan tiba-tiba saja dia melancarkan serangan dari kiri dan kanan dengan pedangnya. Leng Hong yang merasa terperanjat sekali dengan perasaan terkesiap pikirnya, apa? Dia telah berhasil menguasai sepasang pedang terbang belum habis singatan tersebut melintas dalam benaknya, senjata itu sudah membacok tiba. Leng Hong yang segera mendengus dingin, sepasang telapak tangannya diputar membentuk satu lingkaran busur di tengah udara, kemudian melayang turun ke sisi boksi yau hiang. Hei si buta, tahukah kau apa yang hendak kugunakan untuk menghadapi dirimu? Tanyanya dengan suara berat dan dalam. Jago pedang buta boksi tidak menjawab pertanyaan itu dia menggutarkan pedangnya seraya berteriak keras, cabut keluar pedang muleng Hong yang tertawa seram, mendadak dia mengayunkan telapak tangan kanannya dan mencengkram urat nadi pada tangan boksi yau hiang yang sedang duduk di atas pembaringan kayu. Tindakan tersebut benar-benar sama sekali di luar dugaan siapa saja walaupun si jago pedang buta boksi memiliki keberanian yang lebih orang lain, dia pun tak menyangka kalau musuhnya bakal mempergunakan keruk yang begitu pengecut untuk menghadapinya. Tanpa terasa dia meraung gusar, kemudian dengan kecepatan luar biasa menerjang ke depan. Sambil tertawa dingin leng Hong ya segera berkata, mundur kau dari hadapanku, kalau tidak aku akan memberikan suatu atraksi yang menarik untuk cicimu, betul juga, si jago pedang buta benar-benar tak berani maju lagi, saking cemasnya peluh dingin telah membasahi seluruh tubuhnya dengan gusar dia selipkan kembali pedang kayu hitamnya kering yang lalu berjaga di depan gua dengan serius. Bok Siow yang belum lama sembuh dari sakitnya, ketika kejadian sandra oleh leng Hong ya, saking gusarnya hampir saja dia mati lantaran muntah darah. Beberapa kali dia mencoba untuk meronta dan berusaha untuk melepaskan diri dari cengkeraman orang, tapi selalu gagal, lama-kelamaan dengan marah dia berseru, kau iblis keji berhati lakna, baru hari ini aku melihat jelas raut wajah aslimu hee hee titik hee aku menginginkan kalian kakak beradik dikubur dalam satu liang jengek leng Hong ya sambil tertawa seram. Aduh uhuh, mendadak ia menjerit kesakitan, lalu melepaskan cengkeramannya atas bok Siow yang gak mundur berapa langkah dengan sempoyongan. Setelah itu sambil berpaling bentaknya dengan penuh kejutan, manusia laknat dari mana yang berani nelukai orang secara diam-diam, Liong Tian In melompat keluar dari belakang pembaringan katanya dingin. Bila aku ingin melukai dirimu, mungkin sejak semula nyawamu sudah melayang tinggalkan raga, tadi aku hanya menotok jalan darahmu saja lantaran kau telah melakukan suatu perbuatan yang tak tahu malu, kalau tidak, hektometer, kau anggap masih punya nyawa, bagaimana caramu masuk kemari bentak leng Hong ya dengan paras muka hijau membesi. Dia sama sekali tidak menyangka kalau di dalam dunia ini masih bersembunyi seorang jago muda lain yang sangat lihai, andai kata dia tidak memusatkan segenap perhatiannya untuk menghadapi jago pedang buta bok Chi, maka bukan suatu pekerjaan yang gampang bagi Leng Tian Im untuk melukai tubuhnya. Liong Tian Im segera tertawa terbahak, Ha'ah, 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 ketika aku masuk kemari tadi, entah kau berada di mana, sementara itu jago pedang buta bok Chi telah mengayuikan pedang kayunya sambil menegur, adik Liong kah di situ dia maju tiga langkah ke depan, kemudian Iyamii setengah membungkukan badan dia melancarkan sebuah tusukan ke tubuh Leng Hong ya dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Leng Yook pengteriaknya dengan suara dalam, Kembalikan sepasang mataku, tiba-tiba Leng Hong ya melompat sambil membentak apa sangkut perautnya antara matamu yang buta dengan diriku dia memang tak malu disebut seorang tokoh persilatan yang sangat lihai, dengan lompatan mana, ujung kakinya menutul pelan di ujung pedang jago pedang buta bok Chi, kemudian badannya merendah ke bawah hingga membuat pedang kayu yang diayunkan ke depan itu melengkung ke bawah, Waktu itu bok Chi telah mengerahkan segenap tenaga dalamnya ke ujung pedang tersebut dan melemparkan tubuh Leng Hong ya ke tengah udara, lantaran di satu pihak mengerahkan tenaga, tanpa terasa kedua belah pihak pun saling beradu kekuatan dengan amat dasyatnya. Dengan sedih jago pedang buta bok Chi berseru, ketika aku masih berada dalam lembah Te Eong Fok dulu, lantaran kau takut aku berhasil menemukan jejak enciku, maka secara diam-diam kau telah membutakan mataku membuat aku tidak mempunyai kesempatan untuk kembali ke bukit Toa Pousatnia, Leng Yok Peng, siasat busukmu itu sudah ku ketahui dengan amat jelas, Leong Tian Im yang mendengarkan kisah itu dari sisi Arna ikut naik darah, sekulum senyuman yang angkuh dan sinis segera tersungging di ujung bibirnya yang tipis, pelan-pelan dia meluruskan telapak tangan kanannya ke muka, lalu membentak keras. Toa ko serahkan saja Leng Hong ya ini kepada ku Leng Hong ya ik berada di tengah udara dengan cepat dekat menangkap sebuah cincin boi kr di tangan Leong Tian Im yang memancarkan cahaya berkilauan sekujur ubahnya segera bergetar keras, hawa murninya membuyar hampir saja ia terjatuh dari ujung pedang. Cincin maut iblis emas gumamnya dengan wajah tercengang. Menggunakan kesempatan di saat hawa murni membuyar, jago pedang buta bokci membentak keras, pedang yang sedang diluruskan ke dengan itu mendadak ditarik kembali, lalu dengan punggung pedangnya dia melepaskan bacokan maut. Cepat-cepat Leng Hong ya melayang turun ke atas tanah, secara beruntunya berganti empat posisi, dengan suatu gerakan yang sangat ringan dia menghindarkan diri dari tiga serangan berantai yang dilancarkan jago pedang buta bokci, semua gerakan dilakukan sangat lincah dan licin. Kemudian sambil mengepalkan ujung bajunya melancarkan serangan pukulan dasyat, ia berseru, tunggu sebentar masih ada persoalan apalagi yang hendak kau ucapkan, dengus jago pedang buta bokci. Leng Hong ya melirik sekejap ke arah Leong Tian Im, kemudian katanya, tempat ini kelewat kecil, beranikah kalian berdua untuk bertarung dengan aku di atas tebing tai gan kuan Leong Tian Im tertawa dingin. Dimanapun boleh saja, aku dan bok to aku tak akan takut menghadapi dirimu jangan ke situ tiba-tiba bok siow yang membentak keras. Cici seru jago pedang buta bokci agak tertegun. Adiku ujar bok siow yang agak takut, apakah kau tidak tahu kalau Leng Yeok Peng adalah seorang manusia bengis yang licik dan keji? Tai gan kuan merupakan sebuah lembah kematian yang sudah amat termashur, ia lebih baik batalkan saja perjanjian di tempat itu, perempuan rendah, siapa suruh kau banyak berbicara bentak Leng Hong ya dengan penuh kegusaran. Kemudian ia menengadah dan tertawa, sorot matanya pelan-pelan dialihkan ke wajah Leong Tian Im dan jago pedang buta bokci, lalu setelah tertawa seram serunya, besok pagi aku akan menantikan kedatangan kalian selama tinggal, dengan pecu kegusaran dia menarik tangan Leng Ning Chiu dan diajaknya keluar. Memandang bayangan punggung Leng Ning Chiu yang menjauh, tiba-tiba Leng Tian Im merasakan suatu kemurungan yang amat tebal, dengan termangu-mangu dia mengawasi kemalu lejua itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Akhirnya dia menghela napas sedih, suatu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya. Sebetulnya dia bukan seorang gadis yang benar-benar jahat dan jelek, dia tak lebih hanya dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sehingga menjadi terbiasa oleh kebiasaan jelek tersebut. Segulung angin dingin berhembus lewat dan menyadarkan kembali Leng Tian Im dari lamunannya, jago pedang buta bokci datang mendekat serta menepuk-nepuk bahunya, kemudian ceden dan erknya keluar dari situ. Kabut tebal menyelimuti seluruh angkasa membuat seluruh lembah tai gankuan menjadi gelap gulita. Di tengah kabut tebal yang menyelimuti seluruh angkasa, nampak sekitik cahaya merah bergerak lewat dan pelan-pelan bergerak menuju ke arah lembah tai gankuan. Tai gankuan tiga huruf besar yang tersorot cahaya merah nampak mengerikan sekali karena di atas batuan di depannya tergeletak tiga sosok kerangka manusia, hingga kerangka tersebut nampak lebih menggidikan hati setelah tertimpa sinar berwarna merah. Leng Ning Chiu sambil membawa sebuah lentera berwarna merah berdiri di bawah tulisan tai gankuan yang besar dan memandang jalan bukit yang berilkuliku itu dengan penuh kecemasan. Tampak kabut hampir menyelimuti seluruh jagat, tak sesosok bayangan manusia pun yang kelihatan. Perasaan kaum wanita memang merupakan suatu yang aneh dan sukar diraba, apalagi perasaan seorang gadis remaja, setiap saat setiap detik perasaannya akan berkembang mengikuti perubahan yang terjadi. Meskipun Leong Tian Im pernah membuat hatinya tercabik-cabik hingga remuk rendam di antara cinta dan benci, dia merasa sukar untuk memberdakan di posisi yang manakah dia berada. Ia cukup mengerti tujuan dan lenghang ia mengajak Leong Tian Im dan si jago pedang buta bokci untuk berdua di dalam lembah tai gankuan Tak lain karena dia hendak membinasakan kedua orang pemuda tersebut, dia lebih suka menjahati ayahnya, daripada membiarkan dua orang pemuda yang merupakan jago-jago lihai dari golongan muda ini tewas dengan begitu saja. Apalagi jago pedang buta pernah memancing kenangannya di masa kanak-kanak dulu, tentu saja dia pun mempunyai pelbagai perasaan pula di masa kecilnya dulu. Leng Ning Chu membereskan rambutnya yang kusut karena terhembus angin gunung, kemudian gumamnya, semoga mereka berdua jangan datang, tai gankuan adalah selayak kematian, entah apapun jangan harap bisa meloloskan diri dari pelbagai macam jebakan maut yang berada di situ. Belum habis dia berkata, sorot matanya Pei On pelan berputar, mendadak ia menangkap kedua sosok bayangan manusia yang sedang bergerak mendekat dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Orang yang berada di depan itu mendadak melambatkan gerakannya dan memperdengarkan keluhan kesakitan, gerakan tubuhnya serta merta ikut menjadi lamban pula. Kenapa kau tanya jago pedang buta dengan gelisah? Liong Tian Im memegang dadanya kencang-kencang dengan keringat sebesar kacang meleleh jatuh bercucuran membasai jidatnya, ia mengeluh dengan penuh kesakitan, lalu Itnbil memandang ke arah jago pedang buta ia berkata, belum pernah aku melakukan perbuatan yang memeras pikiran dan perasaan tidak semestinya aku akan merasakan penderitaan aku di gegit ular dalam hatiku, jika ular hati ini harus kambuh dua kali sehari aku lebih suka mati saja jago pedang buta memegang jidatnya sebentar, kemudian bertanya, apakah di atas jidatmu ada bekas leeki ular? ada sahut liong Tian Im sambil berusaha keras untuk mengendalikan penderitaan dalam tubuhnya. Di atas jidatku terdapat bayangan seekor ular berwarna emas. Tanda seru jago pedang buta bokci cepat terkesiap, buru-buru dia merabah nadi dan memeriksa denyutan jantung anak muda tersebut. Agaknya kurang beres, ujarnya kemudian. Kalau hati digigit ular maka semestinya petanda tersebut berwarna merah, tapi bukti ini di atas jidatmu muncul sebuah tanda ular emas, Jangan-jangankah sudah terkena ilmu Tua Wibigi Hun Tai Hoat yang merupakan ilmu rahasia dari wilayah Biao. Tanda tanya setelah termenung beberapa saat lamanya dia lantas berkata lebih lanjut, Jangan-jangan, dia yang melancarkan serangan keji tersebut siapakah yang kan maksudkan dia tanya liong Tian Im dengan suara gemetar keras. Tapi jago pedang buta bokci menggelengkan kepalanya kembali dengan wajah serius, gumamnya lebih jauh, mustahil, walaupun dia adalah muridnya Li San Popo dari wilayah Biao, tapi tak mungkin dia akan memergunakan ilmu rahasia semacam itu untuk melukai orang, apalagi di antara mereka berdua sama sekali tak terikat dendam sakit hati apapun betapa terkesiapnya. Dia setelah menyaksikan jidat liong Tian Im terasa panas bagaikan baranya api, kembali dia berseru. Tunggulah aku di sini, selesai membuat perhitungan dengan lenghong ya nanti, aku akan mengusahakan untuk mencabut keluar ular hati dari dalam tubuhmu, jikalau benar-benar perbuatan keji ini dilakukan budak tersebut, aku akan membacok mati dirinya. Titik to aku, sebenarnya siapa yang kau maksudkan tanya liong Tian Im lagi sambil berusaha keras untuk mengendalikan rasa sakit di dalam hatinya. Jago pedang buta bok chi tidak mengucapkan sepatah katapun, mendadak dia melejit ke tengah udara, pedang kayunya menutul ke atas permukaan tanah dan secepat kilat dia meluncur ke depan, di mana secara kebetulan menyongsong kedatangan lengning ciu. Bok chi, kau tak boleh ke situ seruleng ning ciu dengan perasaan gelisah. Bok chi tertegun, kemudian mendengus dingin. HMM, di antara kita sudah merupakan permusuhan yang ibaratnya air dan api, kau tak usah mencampuri urusanku, ketika mengucapkan perkataan tersebut, tak terlukiskan perasaan sedih yang mencekam perasaannya ketika itu, ingatan semasa masih kecil dulu satu persatu melintas kembali di dalam benaknya. Hal ini membuat dia harus melanjutkan kembali gerakan tubuhnya dengan penuh penderitaan. Dengan suara yang besar seperti geledek, Leong Tian Im segera membentak keras, Tau aku, tunggu aku, dia berusaha keras untuk mengendalikan penderitaan yang tak terlukiskan dalam hatinya, sambil melompat bangun dengan sepenuh tenaga melakukan pengejaran, tapi belum seberapa jauh tubuhnya sudah roboh terjengkang ke atas tanah, kemudian memperdengarkan suara rintihan lirih. Sementara itu bayangan tubuh jago pedang buta bok chi sudah lenyap di balik kabut yang gelap, yang tertinggal hanyalah suara pekikan panjang yang amat ngering. Dengan gemas Leong Tian Im menghantam-hantam permukaan tanah, kemudian berseru dengan lantang, aku tak boleh mengingkari janjiku dengan Leng Hang Ya, lebih-lebih tak boleh membiarkan bok to aku pergi menyerempet bahaya seorang diri, jika aku tak berhasil menyusul pertarungan antara Leng Hang Ya dan to aku, aku lebih suka mati saja daripada menjadi seorang yang mengingkari janji dengan memaksakan diri dia merangkak maju beberapa langkah ke depan, mendadak sepasang sepatu bersulam warna hijau muncul di hadapannya. Pelan-pelan dia menengadah, tampaklah tangannya sambil berseru lantang, pergi kau dari sini, bukankah kau ingin letih celsikal diri kuleng Ning Chiu menghelana pasedih, ujarnya pelan, kau sudah terkena ilmu Tui Sindi Hun Tai Hoat dari wilayah Biau, bila tidak dibebaskan dari pengaruh tersebut maka pikiranmu akan menjadi kalut dan ruwet, akhirnya hatimu akan pecah dan tewas, keadaan seperti ini paling berpantangan mengerahkan tenaga, mengapa kau bisa bentrok dengan seorang tokoh ilmu sesat seperti itu, untung saja kau telah berjumpa dengan aku, kalau tidak ilmu tenung seperti itu sukar sekali untuk dipunahkan, titik aku tak sudi menerima kebaikanmu, harapkah segeranya dari hadapanku, seru Liong Tian Im dengan suara gemetar, Ling Ning Chiu menggelengkan kepalanya berulang kali, apa sih gunanya kau berkeras kepala, tak ada orang yang bisa menahan penderitaan dan siksaan tak berwujud seperti ini, orang yang menunggumu sedang menunggu kau balik kepadanya dan mohon bantuan darinya, selapis hawa pembunuhan yang amat tebal segera menyelimuti wajahnya, dengan wajah dingin dan melanjutkan, aku akan menyuruh orang yang melepaskan ilmu tenung tersebut datang menghadapku dengan membawa darah, kemudian aksinku suruh dia merasakan ilmu Nyo Jiuhaun Sitai Hoat, ilmu pancalengan pemisah nyawa, untuk membalaskan sakit hatimu itu, dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebuah bola besar berwarna merah, selapis kabut merah tampak menyelimuti di seputar bola tadi sehingga bentuknya menyerupai sebuah mutiara besar yang tembus mata, gadis itu meniup mutiara besar itu dua kali kemudian sambil meletakkannya ke atas telapak tangan, dia mengangkat benda itu tinggi sambil mengucapkan beberapa patah kata mantra, pelan-pelan di atas mutiara besar itu muncullah seekor ular kecil berwarna keemas-emasan, dengan wajah serius Leng Ning Chiu segera serunya kepada Leong Tian Im, ular emas tersebut merupakan ular Kim Lian Choa yang amat tersohor di wilayah Biau, kau sudah pernah melihatnya, Leong Tian Im menggelengkan kepalanya berulang kali, tapi dia merasa keheranan mengapa ular emas yang muncul di atas bola besar itu secara lamat-lamat bisa sama dengan badan ular yang muncul di atas jidatnya, seolah-olah kedua ekor ular tersebut sebenarnya adalah seekor ular yang sama. Leng Ning Chiu memandang sekejap ke arah bayangan ular di atas mutiara besar tersebut kemudian menutulkan pelan ke depan sambil berseru, kau masih berani bermain gila ular emas yang muncul di atas bola merah besar itu kelihatan bergetar keras kemudian memperdengarkan jeritan ngeri yang memilukan hati titik. Leng Ning Chiu segera merunjuk ke arah belah kiri sambil berseru, aku kira orang yang melepas ilmu tenung tersebut sudah memiliki kepandainnya amat lihai, tampaknya kepandain tersebut belum mencapai pada puncaknya, dia hanya bisa melukai orang dengan kepandain tersebut dari arah tiga li saja, ketika Leong Tian Im berpaling, dia menyaksikan si manusia ular rangtong dengan sekujur badan bermandikan darah, rambut taut-tautan seperti orang gila berlarian mendekat dengan keheranan anak muda itu berseru, hei mengapa bisa dia sementara itu manusia ular rangtong sedang berpekik penuh kegusaran, lontek busuk dari manakah yang tidak tahu aturan dan berani merusak ilmu tenungan aku manusia ular rangtong, apakah kau sudah melupakan pantangan yang pernah diberikan cowsu ilmu tenung tersebut kepadamu, rupanya orang yang menguasai ilmu tenung tersebut dilarang untuk saling bunuh-membunuh, oleh karena itu barang siapa yang pergi ke wilayah biau dan mempelajari kepandain mana, semuanya terkena pantangan tersebut dan tak akan semelarangan bertarung dengan itawi dari sealiran, kecuali sentuh saja bisa di antara mereka terikat dendam sakit hati yang lebih dalam dari samudera. Leng Ning Chiu tertawa seram. Eh, dibandingkan dengan aku, kau masih ketinggalan kelewat jauh angtong, dalam dunia persilatan kau terhitung pula seorang manusia yang punya nama, mengapa kau lakukan tindakan sekeji ini terhadap dirinya, dengan penuh kebencian angtong melotot sekejap ke arah Leong Tian Im kemudian katanya, dia telah membunuh saudara-saudara angkatku, dendam sakit hati ini harus aku tuntut balas, HMM Leng Ning Chiu mendengus dingin kau berani mendatangi lembah Te Eong Kok, apakah dosa ini tidak besar, mendadak dia rentangkan telapak tangannya lebar-lebar, kemudian menyambar ke tubuh angtong. Seekor ular kecil berwarna keemas-emasan mendadak meluncur ke tengah udara dan menyambar ke tubuh gadis tersebut. Dengan cekatan Leng Ning Chiu menjepit tubuh ular tersebut dengan kedua jari tangannya, koak titik ular emas itu segera terpaut menjadi dua bagian dan rontok ke tanah. Oh 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 tanda seru Leong Tian Im menarik napas panjang-panjang sambil menggetar, dia merasa semua rasa sakit dan penderitaan yang dialaminya di dalam dada kini sudah lenyap tak berbekas, dengan cepat segulung hawa murni beredar mengelilingi sekujur tubuhnya. Begitu kesehatan badannya telah pulih kembali, dengan gusar dia mendengus dingin, kemudian serunya, Ang Tong, aku ingini kau mati dengan perasaan terkejut bercampur ketakutan. Ang Tong mundur dua langkah ke belakang, sekujur tubuhnya gemetar keras, selapis rasa takut bercampur ngeri dengan cepat menyelimuti wajahnya yang pucat pias. Tapi akhirnya dia mengangkat telapak tangannya ke udara sambil bersiap sedia serunya. Mari kita saling beradu tenaga begitu ular hati yang mencekam dalam tubuhnya lenyap, Liwok Tian'in merasakan semangat berkobar kembali, jari tangannya yang direntangkan memancarkan selapis cahaya berkilat yang makin lama makin menebal. Dengan suara dingin dia berseru, asal kau dapat meloloskan diri dari serangan jari tangan ini, permusuhan di antara kita akan kuanggap impas sampai di sini saja, ha'ah, ilmu jari darah cacat sukma, bisik manusia ular rangtong dengan suara gemetar. Kriyit, segulung desingan aneh yang membetut sukma diiringi kiluan cahaya merah yang menusuk pandangan mata, dengan suatu kecepatan yang luar biasa langsung menyergap ke dada manusia ular rangtong. Aduh, manusia ular rangtong hanya merasakan sepasang matanya menjadi silau, dadanya bagaikan terbakar oleh api yang amat menyengat badan. Tak ampun lagi dia menjerit lengking, lalu jatuh terjerembap ke atas tanah dalam keadaan mengenaskan. Kau, kau sungguh amat kejam, serunya dengan tubuh amat gemetar. Liong Tian Im tertawa dingin, dalam hatinya yang masgul tiba-tiba terasa ada segulung hawa panas yang mengalir lewat, dia menarik dalam-dalam lalu berkata dengan sinis, hampir saja nyawaku musnah oleh ilmu tenungmu, seandainya kuampuni jiwamu, entah masih ada berapa banyak orang lagi yang bakal celaka di tanganmu itu, maka, dengan putus asasi manusia ular rangtong tertawa sedih, tubuhnya bergerak maju beberapa langkah, mendadak darah segar menyembur keluar dari mulutnya, kemudian setelah sekujur badannya mengejang, dia roboh dan menghembuskan napasnya yang terakhir. Liong Tian Im tidak sudi memandang lagi ke arah manusia ular rangtong, pelan-pelan dia mengalihkan sorot matanya dan memandang sekejap ke arah lengning ciu yang berdiri di kejauhan mendadak timbul suatu gejoyak perasaan yang sangat aneh di dalam hatinya. Dia menyaksikan gadis itu mempunyai potongan badan yang langsing dengan rambut panjang yang hitam terurai ke bawah, sungguh indah dan menawan hati keadaannya. Tanpa terasa dia memuji di dalam hati, sungguh cantik wajahnya kemudian dengan suara agak tergagap serunya, terima kasih atas bantuanmu untuk mematahkan ilmu tenungan dari manusia ular rangtong, pelan-pelan lengning ciu membalikan badannya, sepasang matanya yang bening dan jeli memancarkan sinar kelembutan yang sayu, di tatapnya wajah liong tian im dengan termangu kemudian serunya, barusan apa yang kau katakan aku, liontian im tidak habis mengerti apa sebabnya dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun selama berada di hadapan lengning ciu, sehingga setelah mengucapkan kata pertama, kata selanjutnya tak sanggup dia utarakan keluar. Lengning ciu segera mengulapkan tangannya seraya berkata, kau tak usah berkata lagi, aku pun cukup memahami maksud hatimu, apa yang kau ketahui tanya liong tian im agak tertegun. Lengning ciu segera tertawa merdu, suaranya indah bagaikan bunyi keleningan. Aku tahu kau ingin mengucapkan beberapa patah kata untuk menyatakan rasa terima kasihmu kepadaku, tapi kau tak berani buka suara untuk mengucapkannya keluar, karena kau kelewat tinggi hati, kelewat angkuh, kelewat keras kepala, merah padam selembar wajah liong tian im setelah mendengar perkataan itu, serunya agak tersipu-sipu. Mungkinkah salah berbicara, aku tidak tinggi hati, tidak keras kepala, tiba-tiba dia teringat dengan keadaan jago pedang buta bokci yang telah memasuki lembah taigan kuan seorang diri, entah bagaimanakah nasibnya waktu itu. Dengan cepat dia mengambil keputusan, satu ingatan tiba-tiba saja melintas dalam benaknya. Mengapa aku harus mengulur waktu dengan perempuan ini demtkiar dia berpikir, seandainya bokto aku bernasib buruk hingga mati terbunuh oleh lenghang, ya, bukankah aku akan menjadi seorang manusia yang tak dapat dipercaya? Padahal hubungan kamirat seperti saudara sendiri, aku tak boleh membiarkan da menyerempet bahaya seorang diri, begitu ingatan mana melintas di dalam benaknya, dengan cepat dia mengambil keputusan, serunya sambil mengulapkan tangan kepada Leng Ning Chiu, terima kasih banyak nona, aku hendak mohon diri lebih dahulu, dia melejit ke tengah udara, kemudian secepat sambaran petir dia menerjang ke arah lembah taigan kuan. Hei, kembali kau seru Leng Ning Chiu sambil mendepak-depakan kakinya ke atas tanah. Waktu itu dia sudah membuang jauh-jauh semua keangkuhan serta ketinggian hatinya berbareng menjerit keras, tubuhnya turut mengejar pula dari belakang. Liong Tian Im, jangan ke sana teriaknya keras-keras, suaranya yang merdu merayu itu segera menyebar keempat penjuru dan menembusi kabut yang tebal menyusup ke dalam telinga Liong Tian Im menghentikan seketika tubuhnya. Tapi dengan cepat dia menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya sambil menghela nafas, tidak, aku harus segera menyusul bokto aku, dengan menelusuri batuan aneh yang berserah kantak beraturan, dia menembusi kabut pagi yang dingin dan menyerbu masuk ke dalam lembah titik. Hei ehem tiba-tiba berkumandang suara tertawa dingin yang amat menyeramkan bergema memecahkan keheningan. Buru-buru Liong Tian Im mempersiapkan senjata patung kemosin jinnya sambil dia latar di tengah udara, lalu bentaknya dengan suara dalam, siapa di situ N dan Ea Pinto dari balik kabut pagi yang tebal menyelusup keluar seorang tosu setengah umur yang membawa pedang, dengan sorot metu yang tajam bagaikan kilat dia awasi wajah Liong Tian Im lekat-lekat. La Iu setelah tertawa dingin serunya, berhenti di depan sana adalah telaga pasir bila tiada urusan di sini, lebih baik cepat-cepat enyah keluar dan lembah tai gankuan ini hu, kau ini manusia macam apa jengek Liong Tian Im sambil menggetarkan senjata patung kemosin jinnya berani benar mengucapkan kata-kata semacam itu di hadapan kutosu itu hanya merasa berkilauannya cahaya emas dari balik senjata yang digetarkan Liong Tian Im, berhubung kabut putih terlampau tebal, ia tak berdaya untuk melihat jelas senjata apakah yang berada di tangan anak muda itu. Menanti jarak di antara mereka berdua bertambah dekat, dua tombak itu mengetahui kalau senjata yang dipergunakan Liong Tian Im adalah senjata patung kemosin jin dengan segera dia baru mundur dua langkah ke belakang. Kau adalah iblis emas berjari darah cegahnya dengan perasaan terkejut bercampur ngeri. Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lagi dengan suara gemetar, apakah kau juga yang telah membunuh puluhan orang anggota perguruan hutbun sewaktu berada di Bukit Taisan Tempohari? Benar sahut Liong Tian Im sambil mempersiapkan senjatanya jika kau tahu diri lebih baik jangan menghadang jalan pergiku, aku harap kau jangan mencoba-coba lagi, aku itoh cu sudah lama mendengar nama si cu, kata tosu itu dengan suara dalam dan sepasang metu yang berkilat tajam, beruntung pagi ini aku bisa bersuah dengan iblis maut berjari darah yang berhati hitam dan bertangan keji, dengan begitu pun aku dapat membalaskan dendam bagi kematian anggota hutbun di tanganmu, dengan perasaan berat dia mundur selangkah, lalu seluruh jubah pendetanya menggelembung besar, pedangnya dengan memancarkan cahaya tajam sepanjang 3 inci langsung mengancam tubuh Liong Tian Im. Agak tertasiap juga Liong Tian Im setelah menyaksikan etoh cu dari tokeh susian segera, mempersiapkan posisi suatu serangan ilmu pedang tingkat tinggi terhadapnya satu, ingatan dengan cepat melintas di dalam benaknya. Tojin ini bisa berada dalam deretan tubuh susian, hal ini berarti dia memiliki suatu kepandayan yang maha dasyat, kini mati hidup waktu aku belum diketahui, aku tak boleh mengulur waktu kelewat lama demikian dia berpikir. Sambil membentak tubuhnya segera melejit ke tengah udara, senjata patung Kemosin Jin digetarkan di tengah udara lalu menghantam tubuh Yit Ohcu keras-keras. Buru-buru Yit Ohcu memutar pedangnya, dengan jurusan Yat Tan Patuan, Sanya berkerudung MTU Y8 Sampan, tampak cahaya pedang berputar, lapisan cahaya pedang yang menyilaukan mati secara beriapis lapis menyambuti lapisan patung Kemosin Jin dan menyusup ke dalam tubuh Liong Tian Im. Liong Tian LM segera membalikan senjata patung Kemosin Jinnya seraya membentaknya ring, sambut pula sebuah serangan ku ini. jurus serangan tersebut dilancarkan dengan sepenuh tenaga, selain cepat juga ganasnya bukan kepalang. Im Ohcu amat terperanjat setelah menyaksikan datangnya ancaman tersebut. Terang tanda seru di tengah udara berkumandang suara bentrokan senjata yang amat nyaring mengakibatkan bunga api memercik keempat penjuru. Secara beruntunit Ohcu mundur berapa iangkah ke belakang, sementara pedangnya sudah dihajar sampai bengkok oleh senjata patung Kemosin Jin tersebut. Selain lengan menjadi kaku dan kesemutan releps, tangannya juga pecah serasa Fnhez, buru-buru dia mengayunkan pedangnya dengan gugup, kuatir Liong Tian Im mempergunakan kesempatan tersebut untuk melancarkan serangan lagi. Liong Tian Im tertawa hambar, segera jengitnya, hu-hu rupanya yang dinamakan tukah susian tak lebih cuma begitu saja It Ohcu menjadi amat gusar, dia segera menengadah sambil tertawa seram. Ha-ha titik ha-ha-ha titik bocah keparat, kau betul-betul menghina orang begitu menarik kembali senyumannya, hawa pembunuhan yang amat tebal tiba-tiba saja menyelimuti seluruh wajahnya, dia maju ke depan dengan langkah lebar sementara dari seluruh tulang belulang tubuhnya bergema suara gemerutukan nyaring. Kemudian sesudah meraung penuh kegusaran pedangnya digetarkan keras menciptakan 6 buah gelombang pedang yang tiada tero cepatnya langsung membabat ke tubuh Liong Tian Im. Terang-terang, secara beruntun bergema 6 kali benturan nyaring, ke-6 buah serangan pedang itu dilepaskan dalam waktu singkat dan sekaligus. Liong Tian Im harus mengucurkan keringat dingin sehabis menahan ke-6 buah serangan berantai lawan, diam-diam dia dibuat terkejut juga oleh kelihayan ilmu pedang lawan. HMM Liong Tian Im mendengus dingin, tampaknya kau cukup perkasa juga dia tak sudi menunjukkan kelemahannya, senjata patung Kemosin Jin tersebut segera diputar menciptakan selapis bayangan ke emas-emasan. Tampak senjata patung Mestika itu dengan kecepatan yang mengerikan langsung Mi Iyabrak ke muka secara lurus. Aduh-uh di mana patung Mestika itu menyambar cepat, terpancar keluar kekuatan yang tiada taranya. Itohcu segera merasakan dadanya menjadi kencang, tak kuasa lagi dia menjerit kesakitan tubuhnya tiba-tiba saja berjumpalitan ke depan. Kau, kau benar-benar seorang iblis haus darah yang membunuh orang tak berkedip, serunya dengan suara gemetar. Liong Tian Im sama sekali tidak memandang Itohcu yang tergeletak terluka dalam barang sekejap pun, setelah mendengus dingin sekulung senyuman hambar menghiasi bibirnya. Perduli siapakah dia, serunya dengan lantang asal dia berani bermusuhan dengan si iblis emas berjari darah, tiada seorang pun yang bisa berakhir dengan selamat. Berbicara sampai di situ, tubuhnya secepat sambaran kilat menembusi kabut yang tebal dan berlalu dari situ sembari tertawa terbahak-bahak. Mendadak di hadapan Liong Tian Im terbentang sebuah pasir putih yang luas, di sisi sebelah kiri pantai berpasir itu merupakan sebuah sungai, air mengalir dengan tenangnya di sana. Dengan termangu-mangu dia berhenti di sini, tampak di atas pantai pasir berwarna putih ini si jago pedang buta bokci sedang berdiri di sana sambil memutar pedangnya seperti titiran air hujan, sementara Leng Hongya terdesak mundur tiada hentinya. Tapi Leng Hongya tak mau mengelak dia memutar pedangnya dan menghadapi pula si jago pedang buta bokci dengan serius, tampaknya kedua belah pihak sama-sama bertahan dan menyerang dengan rapatnya. Di hadapan kedua orang itu tampak seorang tojin sedang memandang kedua orang itu dengan wajah kaget bercampur tercengang, seakan-akan tidak percaya kalau jago pedang buta bokci bisa bertarung seimbang dengan Leng Hongya. Liong Tian Im segera melayang maju ke depan dengan berteriak keras-keras, bokto ako, si oute Liong Tian Im telah datang. Jangan kemari, pasir itu merupakan jebakan serusi jago pedang buta bokci kaget. Sayang peringatan itu diberikan sangat terlambat, baru saja sepasang kaki Liong Tian Im menginjak permukaan tanah, mendadak pasir yang diinjaknya itu menghisap tubuhnya ke dalam. Dengan perasaan terkejut dia lantas berseru, To ako, apa yang sebenarnya telah terjadi tempat itu merupakan pasir berawah yang akan menenggelamkan setiap benda, kau keliwat tidak berhati-hati seru jago pedang buta bokci sambil menarik kembali pedangnya. Baru saja ia melayang turun Leng Hongya yang berada di belakangnya telah menyusul tiba. Buru-buru jago pedang buta bokci mengayunkan pedangnya melancarkan sebuah bacokan, setelah itu sambil menarik tangan Liong Tian Im, serunya keras-keras, jangan takut pedangnya diayun ke muka memaksa Leng Hongya harus mundur untuk menghindar diri, di atas wajahnya terlintas sekulung senyuman dan akhirnya tak tahan lagi dia tertawa tergelagak. Ha'ah, 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 bokci, aku menginginkan benar kalian berdua bersama-sama mampus terkubur di tempat ini, sementara itu, Liong Tian Im merasakan dari dalam pasir berwarna itu memancar keiwar suatu tenaga hisapan yang amat besar. Buru-buru dia meronta beberapa saat mencoba untuk meloloskan diri, tapi usahanya selalu gagal, akhirnya dengan putus asa dia berseru, to aku, kau jangan mengurusi aku, cepat bunuh Leng Hongya, dalam pada itu, jago pedang buta bokci selain harus mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya untuk mengambang di atas pasir, dia pun harus mengerahkan tenaga umuk melawan serangan-serangan dari Leng Hongya, mana harus menahan pergelangan Liong Tian Im pula agar tubuhnya jangan sampai tenggelam. Bayangkan saja satu kekuatan harus terbagi tiga bagian, seketika itu juga dia menjadi kepayahan. Hehehe, Leng Hongya tertawa seram, aku menginginkan kalian mampus, serentetan cahaya pedang memenuhi angkasa serangan angin pedang segera menderu-deru. Kabut yang tebal lambat laun semakin menipis, cahaya matahari yang berwarna keemas-emasan telah memancar masuk membuat pasir tersebut nampak berkilauan menyiarkan cahaya emas. Makin lama tubuh Liong Tian Im tenggelam semakin dalam, kini sebatas pinggangnya sudah terbenam ke dalam pasir berlumpur. Peluh telah membasai jidat jago pedang buta bok di wajahnya mengejang keras hawa murni yang terhimpun dalam pusarnya hampir saja sudah membuyar. Dengan penuh penderitaan dia berseru, adik Liong, kau harus menyabarkan diri heeh, heeh titik heeh, Leng Hongya memperdengarkan suara tertawa dingin yang menyeramkan, pedangnya diayunkan ke tengah udara keras-teras, Desingan hawa pedang menderuduru, seluruh angkasa segera diliputi bayangan pedang yang berkilauan. Hujan pedang yang rapat dan deras segera menimpa dan menyelimuti sekujur tubuh jago pedang buta. Waktu itu jago pedang buta harus membagi tenaganya menjadi tiga bagian, sepasang bibirnya segera dikatupkan rapat-rapat lalu menarik napas panjang, tubuhnya bergeser di atas pasir berlumpur dan pedangnya meluncur ke muka secepat kilat. Terang tanda seru bentura nyaring menggeletar di tengah angkasa sehingga menimbulkan percikan bunga api. Akibat dari bentrokan itu Leng Hongya terhentak berhenti mundur lima langkah dengan sempoyongan. Dengan wajah tercengang dia berseru, Hei, gerakan keberapakah dari ilmu pedang Tianyang Tiam Hoat yang kau pergunakan jago pedang buta bokci berkedip, dia menarik napas dalam-dalam, satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya, lalu pikirnya, Leng Hongya adalah seorang tokoh persilatan yang lihai, bila jurus pedang dari perguruan lain berhasil diihat sekejap saja olehnya. Dan niscaya jurus pedang itu pun akan MMDT TWK UI IIMU pedang T.E. Chok Jip Kiam bisa berbeda dengan Tianyang Kian Hoat lantaran di dalam setiap jurus serangan ilmu Tianyang Kiam Hoat terdiri dari tiga perubahan yang berbeda. Setiap perubahan merupakan kamuflase dan memiliki perubahan yang tak terduga titik jangan-jangan dia berniat menyadap ilmu silatku sewaktu ku gunakan jurus serangan yang ampuh tadi berpikir sampai di situ, bokci segera mendengus dingin, tegurnya, buat apa kau menanyakan persoalan itu saat itu Leng Hongya tidak terlampau terburu nafsu untuk melancarkan serangan, sambil tertawa dingin katanya, kau anggap aku tidak kenal dengan jurus bong-bong buveng, kosong melompong tiada tepian, tersebut? HMM, akan ku tunjukkan sebuah jurus serangan pula kepadamu sembari berkata pedangnya menciptakan gelombang pedang di tengah udara Ialu menciptakan tujuh buah bunga pedang yang perubahannya bagaikan sekuntum bunga besar berwarna perak saji berbarak dengan hembusan hawa pedang semuanya tahu-tahu sudah berlalu. Tak terlukiskan rasa kaget jago pedang buta mendengar desingan tersebut, katanya dengan gemetar, mengapa kau bisa mainkan jurus jit set siau-jiau, tujuh iblis menubruk esukma, tersebut sambil menggigit bibir dia menundukkan kepala dan termenung sebentar, kemudian sambungnya, sudah pasti enci yang mewariskan jurus ini kepadamu, Walaupun dia tak dapat menyaksikan betapa seram dan hebatnya Leng Hongya melancarkan serangan dengan jurus jit set Sian Hun Di, namun didengar dari ketujuh desingan angin pedang yang terpancar keluar, dengan cepat ia dapat kenali jurus serangan itu sebagai salah satu jurus yang peyuk terangguh dari lei uhurnya. Terkesiap hatinya setelah mengetahui hal tersebut, karena dia tahu tidak ada harapan lagi baginya untuk dapat meraih kemenangan usil Leng Hongya, Secuyik Enlayap Nk Cimo RMDSH dan Murung segera menyelimuti setan wajahnya. HMM, ilmu pedang tian yang tiam hoat tak ada sesuatu yang aneh dengus Leng Hongya dingin, jika kau tidak percaya, silahkan saja melancarkan sebuah serangan kepadaku, padahal ucapan mana hanya suatu gertak sambal belaka, maksudnya dia hendak menekan perasaan seram dan ngeri lebih dulu dalam hati manusia buta itu agar dia sangsi dan kehilangan rasa percayanya pada diri sendiri. Jago pedang buta merasakan hatinya bergetar keras, serunya kemudian dengan suara dingi dan hambar. Betul-betul kau mencuri belajar juru serangan dari perguruan lain, HMM, akan ku beritahukan perbuatan munafikmu itu ke seluruh perguruan besar di dunia ini. Leng Hongya meludah dengan sinis. Huhuhuh, perguruan manakah di dunia persilatan dewasa ini yang bisa menangkan serangkaian dari ilmu pedang iangit serta pedang bumiku, Leng Hongya adalah ketua dari selaksa pedang akan berbuat demikian HMM, ketua dari selaksa pedang. Sungguh tak tahu malu, jengek jago pedang buta sambil mendamprat sepedas itu berkobar juga hawa marah dalam hati Leng Hongya, dia segera melompat ke udara, pedangnya diayunkan ke depan dan langsung membabat bahu jago pedang buta. Liyong Tian Im menjadi amat terkesiap, buru-buru serunya, to aku, hati-hati setelah merebah datangnya serangan pedang lawan, jago pedang buta segera membetut tubuh Liyong Tian Im dengan tangan kirinya, sementara pedang di tangan kanannya dilintangkan di depan dada. Menanti serangan lawan sudah dihaerkan tepat di tengah jalan, mendadak dia memutar pedangnya sambil membacok lengan Leng Hongya. Siapa tahu, baru saja tubuhnya menginjak tanah, kuda-kudanya tergempur ia menjadi amat terkesiap, buru-buru hawa murninya dihimpun untuk menahan gerak tubuhnya yang tenggelam ke bawah. Siapa tahu pada saat itulah, sebagian besar tubuh Liyong Tian Im sudah terbenam ke dalam pasir berlumpur sehingga tinggal kepalanya saja yang masih berada di luar. Secara beruntun Leng Hongya melancarkan tujuh buah serangan yang semuanya itu memaksa Jisgo pedang buta bermandikan keringat dingin, berhubung Liyong Tian Im masih terbawa di dalam pasir berlumpur, hal mana membuat dia tak sanggup watuk menyerang Leng Hongya. Sekuat tenaga Liyong Tian Im meronta, kemudian teriaknya keras-keras, toh aku, cepat lepaskan aku, dengan begitu kau baru dapat menghadapinya dengan sepenuh tenaga titik. Adik Liyong ujar Jago pedang buta dengan sedih, bila harus mati, kita akan mati bersama mencorong sinar buas dari balik mateleng Hongya, dia tertawa seram. Heheheheh titik bagus sekali, kalian bisa mati bersama-sama, hal ini sudah terhitung sesuatu yang tidak gampang, belum habis dia berkata, selapis hawa pembunuhan yang sangat tebal dengan cepat menyelimuti seluruh wajahnya, tampak dia berpekek nyaring, selapis hawa pedang dengan menciptakan cahaya berkilauan menerjang tiba dengan hebatnya. Jago padang buta bokci segera menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya sambil membetut tubuh Liyong Tian Im ke atas bentaknya keras-keras, adik Liyong, bangun tampak tubuh Liyong Tian Im melejit ke tengah udara, tatkala jago pedang buta bokci menggetarkan pergelangan tangannya, seluruh tubuh Liyong Tian Im segera melayang turun toh di luar pantai pasir tersebut. Membetut orang, mengayunkan badan dan mengegos ke samping, tiga macam pekerjaan itu dilakukan jago pedang bokci pada saat yang bersamaan, ketika serangan sebuah pedang dari leng Hongya meluncur tiba, jago pedang buta telah menggerakkan pedangnya untuk membendung. Tapi, oleh karena tenaga yang dipergunakan untuk membetut Liyong Tian Im tadi kelewat besar, mendadak ujung kaki kirinya menjadi terjerumus ke depan hingga badannya turut condong ke muka. Buru-buru dia menggunakan tiga macam ancaman yang mengarah tiga arah yang berbeda untuk memaksa leng Hongya sehingga tak berani kelewat mendekati tubuhnya. Jago pedang buta bokci berpekik nyaring, mendadak pasir berlumpur itu membelah ke samping, tubuhnya melesat keluar. Leng Hongya tertawa dingin, sambil mengayunkan pedangnya dia mengejar dari belakang. Sementara itu rasa kaget yang menyelimuti hati Liyong Tian Im telah berhasil diatasi, melihat Leng Hongya memburu datang, hawa amarah segera menerjang naik ke atas dadanya, dia mendengus dingin. Hektometer to aku serunya dengan SSNBF TVJIFTKTF, biar aku yang membereskan dia. Titik serentetan cahaya emas yang amat menyilaukan matah, tiba-tiba melesat keluar dari genggamannya, senjata patung kemosiojin telah diangkat ke udara siap melancarkan serangan mematikan sementara anak muda itu mengawasi lawannya dengan pandangan penuh kegusaran. Leng Hongya amat terkesiap, gumamnya tanpa sadar, senjata patung kemosiojin senjata patung kemosiojin dengan perasaan tercengang dia menghentikan gerakan tubuhnya, lalu menarik napas dalam-dalam, dengan sorot metu yang tajam dia awasi Liyong Tian Im lekat-lekat. Tatkala sepasang metu mereka saling bertetmu, kedua belah pihak sama-sama tidak mengucapkan sepatah katapun. Selang berapa saat kemudian, Leng Hongya baru tertawa seram sembari menegur, siapakah kau sebenarnya? Dari mana kau dapatkan senjata patung kemosiojin tersebut? HMM, asal kau bisa menangkan senjata kemosiojin di tanganku ini, aku akan memberitahukan kepadamu, ujar Liyong Tian Im dengan suara dingin. HMM, Leng Hongya mendengus penuh penghinaan, manusia yang benar-benar tak berpendidikan, lohu tak akan pandang sebelah metapun terhadap manusia semacam kau. Titik Liyong Tian Im merasa gusar sekali setelah mendengar ucapan itu, sambil memutar senjata patung kemosinjin, dia maju selangkah ke depan dan langsung menerjang ke arah Leng Hongya. Terjangan mana paling tidak disertai tenaga sebesar seribu kati, deruan angin terjangannya amat menusuk pendengaran. Terkesiap juga Leng Hongya setelah menyaksikan betapa dasyatnya tenaga terjangan itu, dia tak berani menyambut serangan patung kemosinjin tersebut dengan pedangnya, buru-buru dia menarik senjatanya sambil mengundurkan diri. Mencorong sinar tajam dari balik mata Jiliong Tian Im, serunya dengan suara dalam, Leng Yok Peng, beranikah kau menyambut serangan patung kemosinjin ini sebagai seorang tokoh persilatan dalam dunia persilatan entah berapa banyak pertempuran besar atau kecil yang pernah dialami Leng Hongya, namun belum pernah dia jumpai orang yang berani menantang dirinya untuk berdual, tak heran kalau dia naik pip tam sesudah mendengar tantangan tersebut, akan tetapi tak kalah sepasang matanya memandang sekejap wajah Leng Tian Im, tiba-tiba hatinya terkesiap dan menjadi termangu-mangu. Sesudah tertegun sekian waktu, satu ingatan terlintas di dalam benaknya, dia lantas berpikir, heran, kenapa raut wajah anak muda itu seperti ku kenal dengan sangat? Tapi anehnya aku tak bisa mengingat-ingat di manakah kami pernah berjumpa muka dengannya, sesudah termenung lagi beberapa waktu, mendadak dia bertanya, apakah kau adalah puterannya Liyong Xiao Tian? Liyong Tian Im menghentikan gerakan tubuhnya dan menjawab dengan dingin, benar, aku datang ke lembah T.E. Ongko ini untuk menyelidiki kematian ayahku. Paras muka Leng Hongya berubah dengan cepat dia menegur, siapa yang memberitahukan kepadamu kalau aku mengetahui persoalan ini kau tidak tahu. Liyong Tian Im tertegun. Huyiko jelas memberitahukan kepadaku dari mana dia bisa menduga, lantaran persoalan itu menyangkut suatu masalah yang kompleks. Banyak orang enggan melibatkan di dalam peristiwa itu dan banyak orang berusaha menghindarkan diri atau menjawab tidak tahu. Leng Hongya sendiri pun cukup mengetahui kalau persoalan ini menyangkut banyak jiwa manusia, menyangkut keselamatan dunia persilatan, itulah sebabnya meski dia mengetahui peristiwa itu amat jelas, namun dia pun enggan untuk mengutarakan keluar daripada dia ketimpa banyak kesulitan yang tak diinginkan. Leng Hongya segera mendengu selalu ujarnya, ternyata Huyiko yang ngacobe lotak karuan, aku sudah menduga kalau dialah yang memberitahukan persoalan ini kepadamu. Sementara dalam hati kecilnya dia berpikir ingan ee tiai, diam sia mencari akal bagaimana caranya untuk menghadapi kejadian tersebut. Pikir punya pikir namun tiada juga suatu siasat bagus yang bisa dilaksanakan. Akhirnya dengan perasaan agak tertegun pikirnya, bocah muda itu berusaha menyelidiki persoalan ini sampai jelas, di kemudian hari dia pasti akan merupakan suatu bibit bencana yang paling besar, peristiwa tentang pembunuhan berdarah yang tercipta dalam dunia persilatan akibat gentah emas itu melibatkan pula diriku di kemudian hari paling tidak aku pasti akan bermusuhan dengan bocah keparat ini. Mengapa tidak kumanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk melenyapkan dirinya? Begitu ingatan tersebut melintas dalam benaknya, sekulum senyuman aneh segera menghiasi bibirnya, dia memandang Leong Tian Im yang kurang percaya itu dengan pandangan dingin, sementara benaknya menyusun rencana-rencana selanjutnya. Tatkala Leong Tian Im mendengar lehong ya menyangkal kalau dia mengetahui duduk peristiwa tersebut, hatinya langsung dingin separoh, setelah termenung sebentar dengan perasaan ragu, tegasnya, kau benar-benar tidak tahu aku bukannya sama sekali tak jelas tentang kematian ayahmu di masa lampau, banyak hal yang tidak jelas bagiku, sehingga rasanya terlampau sulit untuk memberitahukanmu jawaban dengan pasti untukmu. Waktu itu niat jahatnya sudah timbul, dia ingin membunuh Leong Tian Im guna menghilangkan bibir bencana di kemudian hari, dia ingin menggunakan tangan pemuda itu untuk melenyapkan beberapa orang rekannya, oieh sebab itu dia memberikan suatu jawaban yang mengambang untuk Leong Tian Im. Di sinilah letak kecerdasannya, siasat yang halus manis tapi telah kelebih mudah membuat lawan terjebak dan menggiringnya untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Betul juga, tindakannya itu segera mendatangkan hasil yang sama sekali tak terduga, karena bagaimanapun Leong Tian Im masih belum berpengalaman hingga dia telah memberikan suatu posisi yang menguntungkan lawannya. Dengan perasaan gelisah dia bertanya, kalau begitu katakan saja hal-hal yang kau ketahui saja kepadaku paras muka Leng Hong ya berubah menjadi dingin seperti es, sesudah tertawa dingin serunya. Kalau bicara jangan seenaknya, hektometer, bila aku dapat mengisahkan kejadian itu dengan begitu saja, mana mungkin kisah itu akan disebut rahasia dunia persilatan. Aku rasa sebelum datang ke lembah T.E. Ongkok kau juga sudah mendapat tahu kalau persoalan ini kelewat kompleks. Tidak ada orang yang berani menyerempet bahaya dengan menyalahi rekan-rekan persilatan. Mereka pun belum tentu bersedia mengungkapkan rahasia tersebut kepadamu. Eh, Lafnia menghela nafas, pikirnya, mengapa aku tak pernah berhasil menghilangkan bayangan wajahnya dari dalam benaku, walaupun dia begitu dingin tak berperasaan, tapi bagiku hal mana merupakan sesuatu yang amat merindukan diriku, apakah aku betul-betul sudah terperosok ke dalam lembah cinta tanpa ku sadari, T.E. Ongkok, kita jangan bicarakan soal dia lagi pikirannya saat ini sangat kalut. Dia tidak ingin membicarakan masalah yang membuat orang jadi kesal. Maka sambil mengempit perut kudanya, ia melarikan binatang tersebut cepat-cepat menuju ke depan. Tiba-tiba tampak sesosok bayangan putih berkelebat lewat, tahu-tahu seekor kuda putih sudah muncul di depan matanya. Orang yang berada di atas pelana kuda itu menggembol senjata dan berpakaian ringkas ketika berpapasan dengan mereka berdua mendadak orang itu mendengus dingin. Memandang bayangan tubuh orang itu, Leong Tian Im tertegun, kemudian tatapnya, kuda itu betul-betul merupakan seekor kuda jempolan, entah Nghyong siapakah yang berada di atasnya belum habis. Dia berkata, kuda putih ke perak-perakan itu sudah berjalan balik, lalu terdengar orang yang berada di atas kuda itu berteriak keras, harap saudara berdua suka menunggu sebentar. Tanpa berpaling jago pedang buta menegur dingin. Siapakah saudara? Ada urusan apa memanggil kami berdua lelaki bermata besar beralis tebal dan menunggang kuda jempolan itu segera melayang turun ke atas tanah. Kemudian sambil mencorongkan sorot metu yang tajam menggidikan, ia bertanya dengan nada dingin, siapakah di antara kalian adalah Leong Tian Im tertegun, dia tak menyangka kalau dalam wilayah Cingsiasan masih terdapat orang yang mengenalinya, dia tak tahu orang itu musuh atau teman. Maka sambil menjurah katanya, akulah orangnya, siapakah nama saudara dengan pandangan dingin lelaki itu memandang sekejap ke arah Leong Tian Im, hawa pembunuhan yang dingin menyelimuti seluruh wajahnya sesudah tertawa tergelak dengan angkuhnya, ia berkata, aku bernama Li Hong. Murid angkatan ketiga dari Hong Leng Bun, Sin Yong Butek, Panglima Sakti Tanpa Tambingan, tak lain adalah julukanku.